Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Sebelum melanjutkan video ini, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah setia dan meluangkan waktunya untuk menonton video-video aku Sekarang aku mau ngebahas tentang kabar anak aku di pesantren Karena memang udah lama banget aku nggak bikin konten tentang pondok pesantren Jujur aku juga sebenar bingung mau bikin video apa gitu kan Soalnya anak aku tuh sekarang udah mandiri dan beradaptasi Dulu awal-awal masuk pond pes, pasti banyak banget kan bekal yang disiapin dari rumah Nanti seiring berjalannya waktu, dia akan tahu mana yang benar-benar dia butuhkan di sana Dan yang tidak dibutuhkan, nggak dipakai sama sekali itu dia simpan gitu Akhirnya kan barang itu menumpuk, baru bisa dibawa pulang kalau pas ke pulangan Makanya di bulan-bulan berikutnya, dia nge-request banget Nggak usah bawain apa-apa kalau dia nggak minta Kalaupun dia minta sesuatu, jangan ditambah-tambahin Karena apa, lemarinya nggak muat Terus nih, kalau aku bawain bekal satu kardus ukuran sedang Itu perkiraan aku bisa untuk dua mingguan Sehingga menghemat uang jajannya dia Yang seharusnya uang jajannya dia untuk 30 hari Kalau ada kiriman snack untuk dua minggu Artinya kan uang jajannya dia selama dua minggu itu utuh Bisa dia simpan atau dia bisa belikan yang lainnya gitu Sesuai keinginannya dia Tapi ternyata nggak nyampe dua minggu Itu itungan hari mungkin nggak nyampe seminggu Itu makanan udah habis Habisnya juga bukan dia makan sendiri Melainkan dia bagi-bagi juga ke teman-temannya Tujuannya apa supaya makanan itu cepat habis Nah kalau udah habis Nah kalau udah habis berarti tempat penyimpanannya dia Kembali menjadi lega Nah daripada terasa terganggu dengan adanya stok makanan Aku putuskan untuk kasih uangnya aja Jadi nanti dia bisa jajan harian gitu Jajan seperlunya Jadi kan dianya enak Di akunya juga enak Jadi nggak perlu ada kirim-kirim lagi Simpel kan Ya gitu deh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih